Dalam beberapa kesempatan, Ustaz, ada keselamatan menghadirkan Nabi dengan salam kepada Nabi. Bagaimana caranya menghadirkan Nabi dengan salam kepada Nabi? Tergantung apa definisi kehadiran. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, وَمَا كُنَّا نُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Kami tidak akan menurunkan azab kepada mereka. وَأَنْتَفِيهِمْ Selama engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Dan selama mereka mengucapkan istighfar. Itu surat Nabi, Al-Ampal 33. Al-Ampal 33. وَمَا كَنَا اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِيهِمْ وَمَا كَنَا اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah tidak akan menyiksa mereka, menurunkan azab kepada mereka. Selama engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. وَمَا كَنَا اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِيهِمْ وَمَا كَنَا اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Apa yang dimaksud dengan sedang kamu berada di antara mereka? Pertama, kita tahu ayat Quran ini tidak berlaku khusus di zaman Nabi. Juga berlaku di zaman sekarang. Kalau ini hanya khusus di zaman Nabi berarti istighfar juga hanya berlaku di zaman Nabi. Karena masih dalam satu rangkaian ini. Jadi sekarang pun Allah tidak akan mengazab kamu kalau engkau, Muhammad, tidak akan mengazab mereka. Kalau engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka sekarang ini. Karena Al-Quran ini berlaku juga untuk waktu yang sekarang. Yang kedua, ada ayat Al-Quran lagi yang lain. قُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Beramalah kamu. Karena Allah dan Rasulnya akan melihat amal kamu. Sekali lagi, definisi hadir itu apa? Kalau di dalam bahasa Arab, hadir itu lawannya goib. Kalau di absen kan, ya gitu ya Pak Adek. Meftah Fauzi Rahmat, hadir. Oh ini sekarang ini, hadir. Terus SBY, goib. Jadi hadir itu, satu definisi hadir itu ialah dia berada di tengah-tengah kita dan menyaksikan kita. Para filosof ini. Filosof Islam membedakan ada dua macam gaib. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib itu kan lawan dari hadir. Nah apakah Rasulullah SAW itu hadir di tengah kita atau dia gaib? Tergantung definisi kita tentang hadir. Kalau definisi hadir itu ialah orang itu bisa menyaksikan apa yang saya lakukan sekarang ini. Bapak-bapak kan hadir di sini karena bisa menyaksikan yang saya lakukan di sini. Tadi cerama Pak Jalatnya naun wae. Dukanya ada abin terhadir. Artinya dia tidak mendengarkan saya. Dalam pengertian itu Rasulullah hadir karena dia menyaksikan kita. Walaupun kita tidak menyaksikan dia. Tapi dia menyaksikan kita. Jadi satu itu disebut hadir. Kalau dia ikut menyaksikan kita. Dan menurut saya Rasulullah itu tidak dihadirkan. Dan juga dia hadir. Karena dia menyaksikan perbuatan kita. Ada yang kedua. Definisi hadir itu ialah bahwa Rasulullah menyaksikan kita dan itu artinya hadir. Yang kedua Rasulullah hadir untuk memberkati kita semua. Ada hadir yang rada abstrak mungkin yang ketiga. Yaitu hadir di dalam hati kita. Tapi Rasulullah juga bisa hadir secara ruhaniah dalam majelis kita. Dalam buku Nafasur Rahman itu ada disebutkan beberapa cara hadir. Kadang-kadang Rasulullah bisa hadir secara fisik. Bukan saja secara ruhaniah. Dia hadir secara fisik. Dan itu jadi persoalan diantara para ulama. Gimana mungkin Rasulullah bisa hadir secara fisik. Karena dia termasuk sekarang di alam gaib. Karena ada beberapa cerita orang yang bertemu dengan Rasulullah salallahu alaihi wa alih secara fisik. Bahkan di kalangan karekat bukan saja Rasulullah bisa hadir secara fisik. Misalnya Ibn Arabi siapa? Syekhul Akbar Ibn Arabi dia menulis buku Futuhatul Makiyyah menurut pengalaman dia didikte oleh Nabi salallahu alaihi wa alih Jadi kalau hadir itu ialah kita artikan hadir itu bisa mempengaruhi kita yang hidup ini. Kalau misalnya disini ada jin jin itu tidak mempengaruhi tingkah laku saya sekarang ini. Karena kita anggap walaupun dia berada disini menyaksikan kita dia tidak hadir karena tidak mempengaruhi perbuatan saya sekarang ini. Tapi Miftah itu Bapak-bapak itu mempengaruhi perilaku saya tadi. Saya jelas disini tidak bisa loncat kalau memeluk istri saya tidak bisa karena pengaruh kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu disini yang mempengaruhi nah bisa jadi Rasulullah hadir dan mempengaruhi tingkah laku kita bisa secara fisik disaksikan Ibn Arabi diimlakkan oleh Nabi salallahu alaihi wa alih untuk menulis buku Al-Futuhatul Makiyyah orang-orang Iran cerita kata pada waktu orang-orang syahid di medan pertempuran itu pembandangan mereka yang kisahkan ialah bahwa di tengah-tengah syahid itu datang Syedah Fatimah yang mengurus orang-orang yang syahid itu menyebut mereka believe it or not dan itu bukan kepercayaan pada orang-orang Islam aja pada orang-orang agama lain juga di Sepanyol ada sebuah kota namanya Fatimah dan menurut orang Sepanyol orang-orang karena Sepanyolnya sekarang Kristen sih Nasrani menurut mereka di kota itu pernah Bunda Maria datang dan menyebarkan keberkatan jadi ada seorang anak gembala melihat Bunda Maria dan disembuhkan dari penyakitnya sekarang ini ribuan para peziarah setiap tahun datang ke kota yang namanya Fatimah di Sepanyol itu jadi ada dua tempat yang sering datangi di Perancis itu Lord yang orang berdatangan juga untuk berobat dan Fatimah di Sepanyol konon katanya itu sampai sekarang kadang-kadang Bunda Maria tampak muncul di depan mereka menurut saya itu sebetulnya bukan Bunda Maria tetapi Syedah Fatimah jadi Rasulullah juga bisa hadir dalam pengertian itu argumentasinya agak banyak disitu itu di dalam buku Nafasur Rahman mudah-mudah Mas Kardi masih ada karena bukunya itu udah butuh sekali ya kalau bisa dikotokopi lagi lah kalau hilang disitu ada bukti-bukti tentang kehadiran Nabi dengan pembicaraan yang terlalu panjang ini saya mau menyimpulkan pertanyaan yaitu misalnya kalau kita baca solawat kita menghadirkan Rasulullah di hadapan kita mengapa memenuhi surat ayat Al-Quran 33 itu Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka kalau engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka dan solawat itu menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita kalau tidak percaya secara ruhaniah paling tidak kita percaya terhadap pengaruh kehadiran Nabi itu dari bacaan solawat yang kita sampaikan dia mempengaruhi perilaku kita saya dengar cerita Pak Mansur Surya Negara dia pernah ikut Tarekat Tijaniyah dan Tarekat Tijaniyah itu intinya solawat jadi pernah kata-kata ketika berdiri baca solawat tiba-tiba bertiup wawangian yang sangat indah belum pernah orang dengar wawangian itu dan Pak Mansur percaya wangi itu adalah tanda kehadiran Rasulullah saya believe it or not nah wangi itu kan mempengaruhi kita sampai hidung kita mencium wawangian itu tanda bahwa disitu hadir Rasulullah tapi paling tidak dengan membaca solawat kita menghadirkan Rasulullah dalam hati kita yang paling dalam menghadirkan kembali kecintaannya kan ada juga pribasa Indonesia jauh di mata dekat di hati dalam bacaan solawat itu mungkin Rasulullah jauh dari mata kita kita tidak bisa melihat atau kita tidak memiliki kualifikasi untuk bisa melihat Rasulullah karena Rasulullah itu gaibnya gaib nisbi dia hanya gaib bagi sebagian besar orang tetapi dia hadir bagi sekelompok orang yang memiliki kualifikasi seperti itu sekali lagi believe it or not nah kemarin itu datang kalau kata istri saya ada menak datang kesini usianya udah sekitar 79 tahun akhir tapi orangnya masih tegap bapak itu asalnya bekas pejabat dia pernah hidup di jaman Belanda jaman Jepang jaman Republik dan jadi dia pernah mengalami banyak presiden ini Alhamdulillah singkatnya cerita yang relevan dengan ini si bapak itu pernah cerita ada pengalaman dua kali pengalaman yang pertama dia ketemu seseorang di jalan kemudian ditanya tapi jawabnya itu cuma baik baik aja tidak banyak jawabannya itu tanya gimana kabar ini dalam kita di jumpa gimana-gimana baik tidak banyak bicaranya itu cuma baik baik aja salaman istrinya juga ikut salaman seperti saksi ketika pulang ke rumah sehari kemudian dia mendengar bahwa orang itu yang jumpa dia di jalan itu sudah meninggal satu bulan yang lalu dan cuma dia sadarnya itu kan kemudian kalau tahu dari situ dia sudah meninggal pasti dia juga tidak akan salah aman mungkin lari kan maksud saya kalau orang biasa saja bisa menampakkan secara fisik pada orang-orang yang tertentu apalagi Rasulullah tidak tahu apakah argumen apalagi ini logis atau tidak tapi apalagi dengan segala kemuliaannya buat orang-orang sekali lagi yang mempunyai kualifikasi yang layak untuk menatap wajah Nabi Rasulullah wa'alih pengalaman yang kedua karena dia itu di kantornya sekretarisnya melaporkan ini ada telpon terus ketika dia nelpon itu yang banyak bicara dia lagi ngomong-ngomong dia hanya jawab itu saja malah tanya apa keperluannya gitu orang itu kawan juga temen baik dari dulu esok harinya dia diberitahu bahwa orang itu meninggal dunia pada hari nelpon itu pada jam nelponnya itu dia meninggal dunia dan ketika esok harinya beritahu sama sekretarisnya itu orang yang nelpon itu yang kamu beritahukan itu ternyata dia sudah meninggal dunia sekretarisnya bilang yang mana itu yang kemarin itu jam sekian enggak ada sekretarisnya juga tidak tahu bahwa orang itu nelpon tapi dia yakin betul si sekretarisnya itu yang beritahu dia ada telpon di situ ya itu kita harus berikan tanda tanya tapi saya percaya dia tidak bohong karena untuk apa juga dia ngebohong karena dia tidak sedang mengajarkan elbogaib bukan juga dukun cuma ya dia cerita tentang curhat aja tentang pengalamannya yang mengharukan kalau saya sendiri sih pernah dulu saya bersahabat dengan Pak Juwanda salah seorang pejabat militer dulu mata-matanya busdur di tentara beliau itu meninggal dunia di Paris tapi sangat dekat dengan saya ketika saya mau tidur tiba-tiba ada orang yang melangkah ke tangga ke atas itu sekilas seperti saya melihat dia pagi hari saya ditelepon dari Paris memberitahukan bahwa Pak Juwanda sudah meninggal dan konon Pak Juwanda itu berpesan kalau saya meninggal dulunya tolong diberitahu saya tapi saya pikir banyak sekali orang yang punya pengalaman ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia atau seorang anak yang tinggal jauh tiba-tiba ibunya melihat anak itu hadir jumpa sebentar kemudian hilang dan ternyata anaknya meninggal dunia di sebelah sana itu ada yang di dalam paranormal Pak paranormal bukan paranormal kita-kita ini ada para psikologi kan dalam para psikologi ada yang disebut appearance 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 itu kemunculan seseorang secara fisik di satu tempat misalnya ada pelaut pelaut itu tinggalkan istrinya seperti biasa kan pelaut tiba di tengah itu di tengah badai tidur di ranjang-ranjang yang bertingkat itu ketika dia lagi tidur itu selesai badai temannya di laut itu bicara tadi ada perempuan datang ke sini dan memanggil-manggil nama kamu yang melihat kawannya dia sendiri tidak melihat dan ketika dia pulang istrinya cerita bahwa entah gimana dia gelisah dan memikirkan takut suaminya berada karena badai karena mendengar berita cuaca tentang badai dan kemudian karena dia sempat antara mimpi dan tidak dia mengunjungi tempat tidurnya di kapal itu dan dia ceritakan keadaan di tempat tidurnya itu dan kalau ditanya waktunya itu persis seperti yang diceritakan oleh temannya itu anyway believe it or not karena itu pengalaman seseorang kan dan jadi kajian dalam para psikologi sampai sekarang tapi yang paling penting bahwa memang bisa kita menghadirkan Nabi salallahu alaihi wa alih kalau tidak secara fisik paling tidak secara ruhaniyah selamat menikmati selamat menikmati